Uji coba penerapan aplikasi peduli lindungi sudah dilaksanakan di enam pasar rakyat di antaranya Pasar Mayestik Jakarta, Pasar Blok M Jakarta, Pasar Baltos di Bandung, Pasar Modern BSD di Tanggerang Selatan, Pasar Modern 8 di Alam Sutra di Tanggerang, dan Pasar Wanadri di Semarang. Seperti di Pasar Tradisional Mayestik Jakarta, aplikasi peduli lindungi sudah diterapkan dan masyarakat yang beraktivitas di Pasar Wilayah Jakarta Selatan ini merasa aman dan terlindungi dari penularan COVID-19. Tidak hanya pengunjung pasar, tetapi juga pedagang wajib menggunakan aplikasi peduli lindungi sebelum beraktivitas di wilayah pasar. Sementara di Pasar Sewaka Dharma dan Pasar Bali, penerapan aplikasi peduli lindungi akan diterapkan. Namun, pengelola pasar Sewaka Dharma memiliki sejumlah kendala jika peduli lindungi diterapkan di wilayahnya. Di antaranya, tidak semua warga yang beraktivitas dan berinteraksi di pasar paham tentang teknologi informasi serta akses atau pintu masuk pasar yang cukup banyak. Sambil sosialisasi sehingga masyarakat mulai mengertilah, karena pedagang dan pengunjung pasar rakyat itu kan intelektualnya, mohon maaf, ini kan ada yang masih rendah, dampak teknologi. Kita hindu masuk kan, hindu masuk kita kan banyaknya, ada lapan lah, lapang hindu masuk kan. Kemudian yang kedua, ini masalah aplikasi ini yang menjadi kehamatan kami nanti di pasar nanti. Kenapa? Karena itu seperti saya katakan tadi, masyarakat kan pedagang pasar, kemudian pengunjung pasar rakyat ini kan kebutuhan pokoknya kan masih inilah, masih ada yang gampang di diterapkan. Perluasan peduli lindungi di pasar tradisional ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan masyarakat yang produktif, tapi tetap aman dari penularan COVID-19. Dari Jakarta dan Bali, Tim Liputan E-News melaporkan.